Badan Pengawasan Pemilu turut penyeroti unggahan video podcast Dedy Korbuser bersama Capres Nomor Uru Dua Prabowo Subianto. Pasalnya video tersebut diunggah saat masa tenang pemilu 2024 pada selasa 13 Februari. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI Loli Suhenti menyebut bahwa pihaknya akan mendalami hal tersebut. Loli menghibau semua pihak untuk menahan diri selama 3 hari masa tenang. Ia menegaskan bahwa masa tenang merupakan waktu untuk publik dapat merenungkan mana pilihan terbaik. Bawaslu tidak bisa langsung melakukan tindakan terhadap akun Youtube Dedy Korbuser. Pasalnya akun yang menjadi objek pengawasan Bawaslu merupakan akun media sosial yang secara resmi didaftarkan ke KPU RI untuk kampanye. Hal itu tertera dalam peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye. Diketahui Dedy Korbuser membicarakan banyak hal dengan Prabowo Subianto dalam mewawancara berdurasi sekitar 1 jam 8 menit. Keduanya berbicara soal rekam jejak masa lalu Prabowo Subianto selaku prajurit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.